Bersama saya Nah kok caranya begitu? Tenang bos, kemarin aku itu ilmu Ilmu dari mana? Wah.. Sekarang pengetahuan lewat Wah kamu kok pinter Ini namanya Oh virus Siang hari, ya itu disebut dengan Sotosintesis Ini Soto bos Sotosintesis Kok panganannya Soto? Itu tempat yang pangan Soto? prosesnya itu, fotosintesis LooH! cabe kayak sini semua ��le virus ini belum cepat kok noinnya datang biar senang Bro, kenapa ini? Wah, wah, wah. Bro, kok berondol? Waduh, ini berondoli siapa ini? Wah, wah, wah. Bro, ini juga. Wah, mana ini orangnya? Wah, lah itu. Eh, bos. Bosesnya. Ngaget-ngaget. Kamu apa ini, tuh? Ini saksim, bos. Saksim, gue? Iya. Nah, kok caranya gitu? Eh, tenang, bro. Kemarin aku itu hilang. Itu dari mana? Hah? Sekarang, pengetahuan. Lewat, langsung. Sip. Wah, kamu kok pinter? Ini namanya? Virus. Oh, virus? Iya. Oh, iya, iya. Nah, ini kan aku bersihkan gigi. Ini putih-putih gigi. Ini itu sih. Langkot. Api-api. Terus, caranya. Bu, kayak gini. Aku yang merah gundul. Caranya enggak gitu. Kamu dulu itu SD lulus, enggak, bro? Iya, lulus, bro. Tanaman itu jangan kosa makan dengan hewan dan manusia. Tanaman itu proses makannya di siang hari. Yaitu disebut dengan soto sintesis. Ini soto, bos. Soto... Sintesis. Kok panganannya soto itu? Bukan pangan soto, bos. Bukan prosesnya itu, soto sintesis. Wah, lah. Soto sintesis. Benar, 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 capri. Ganti-ganti, cekok. Sama lulus SD, bro. Oh, iya, 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 enggak. Ini aku cekok, bos. Zaman saya, iya, iya, apa? Fotosintesis apa, bos? Oh, beginilah ya. Fotosintesis itu yaitu proses. Yaitu udara luar. Dan dibantu dengan air siraman tadi. Dan disinari oleh matahari. Itu akan menghasilkan suatu energi. Energi tadi merupakan makanan. Makanan dari tumbuhan itu yang diserap oleh kolor fil dalam daun. Nah, ini mau gunduli kayak gini. Makannya itu dari mana? Nah, terus selain proses makan tadi. Akan menghasilkan oksigen dari proses tadi. Makan ini di siang hari itu kita bisa berteduh di bawah pohon itu kan. Sejujurnya. Oh, waduh, bos. Nah, itu intinya proses fotosintesis. Oh, berarti gitu ya, bos. Iya, tapi gini loh ya. Tanaman cabai itu tanaman yang sangat spesial. Apa, bos? Spesial. Spesial. Baik, jawab, benar. Apa? Spesial. Karena apa? Di dalam satu pohon cabai itu mengandung beberapa penyakit. Contoh saja, empat ya. Ada empat gitu. Apa ya? Satu, yaitu trip. Kedua, apit. Apit berapa? Si apit ya. Apa itu yang jauh ya? Putu-putu. Wow, putu. Terus ketiga, speedermat. Speedermat. Ya. Dermat yang nanti TV-TV. Bukan, kutu itu terus keempat, yaitu pemistata baci atau kutu kebul. Terhentiknya, wikir. Ertih, yuk. Ertih, yuk. Karena ini, nomor Tigi, mencret, 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 mencret. Oh, trip, tuh. Trip itu kutu di dalam tanaman cabai. Dia itu kejalanya menghisap. Menghisap cairan di bawah permukaan daun dan bunga. Nah, kejalanya itu akan menjadi keriting. Nah, keritingnya itu keriting tembung. Begitu lah, trip itu. Ya, ya, ya. Ertih? Ertih, ya. Ertih, ini trip, ya? Iya. Yang nomor lu ngomong, Bas? Yang speedermat apa? Eh, speedermat. Oh, ya, ya, ya. Otau tungo, atau ahli suntik. Ini dia, Bas. Dia itu kejalanya, dia meludahkan atau menyuntikkan cairan ludah yang beracun itu ke daun. Dia akan menjadi keriting. Tanaman itu keritingnya cekung. Oh, beda. Nah, cekungnya kayak gini. Oh, ke atas. Ah, ah, gitu. Itu tungo atau speedermat. Eh, dok, masuk, Bas. Ertih? Itu, kutu itu, yuk. Nah, yang nomor lu anaknya, Pak Jo, omong? Eh, wih. Duduk anaknya Pak Jo. Apa? Si apit itu, ya, kutu. Kutu ini cabai itu. Itu gejalanya, yaitu caranya menyerang dan menghisap pada permukaan daun dan batangnya. Nah, itu gejalanya tanaman itu menjadi kerdil. Oh, nggak bisa duur. Nggak bisa. Nah, itu namanya kutu, yaitu si apit. Itu, jadi tanaman itu diserap oleh si apit tadi. Nggak bisa besar, jadi kerdil. Nomor papat membasing basi, basi. Oh, bemista, tabaci, atau kutu kebul. Iya, Pak. Nah, itu menyerang permukaan daun. Itu menjadi kuning-kuning kayak ini. Nah, dia merusak sel-sel jaringan. Kayak klorofil tadi. Dia akan membawa virus. Dan itu merupakan faktor yang sangat berbahaya pada tanaman cabai ini. Berarti ini kena basi-basi kabir. Iya, dan kata basi atau kutu kebul. Itu daunnya akan kuning-kuning semua ini. Iya, iya, iya. Nah, ini cara penanggulannya satu sampai empat tadi, ya, bos? Oh, gampang itu. Jadi, ke sini bawa buku. Tak ajarin caranya bagaimana memberhentas penyakit pada cabai. Oh, gitu, bos. Masuk, oke. Yuk. Ngerti? Ngerti zaman painter, bos, bati. Oh, ini senyur. Iya, bos. Jangan.